Ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengambil alih pelayanan daripada Musa pada saat itu karena Musa telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara di dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi atau masalah-masalah yang diluar daripada kendali kita. Bahkan masalah-masalah yang membuat kita tidak nyaman kita tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk menghandlenya. Nah itulah kehidupan sama seperti Yosua hari ini dia sedang mengalami sebuah masalah yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia diperintahkan untuk mengambil alih daripada pelayanan Musa pada saat itu karena Musa telah tiada. Tuhan perintahkan persiapkanlah dirimu dan gantikanlah Musa karena Musa sekarang sudah tidak ada. Dia tidak pernah punya pengalaman untuk memimpin bangsa Israel ada 2 juta kurang lebih bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Dan Tuhan perintahkan sekarang mereka harus masuk ke Tanah Kanaan. Masuk ke Tanah Kanaan harus melalui Sungai Yordan. Di Sungai Yordan tidak ada kapal saudara. Mereka harus berjalan kaki 2 juta orang. Saudara memimpin satu keluarga saja repotnya setengah mati. Tapi gimana kalau misalnya 2 juta orang Yosua pasti ketakutan. Tidak ada jembatan bagaimana bisa menyeberangi Sungai Yordan. Tidak ada jembatan saudara. Mereka harus jalan kaki. Tidak punya pengalaman. Harus menghadapi musuh di ujung. Ada orang-orang daripada Tanah Kanaan. Orang-orang Amori pada saat itu mereka harus hadapi. Dan Yosua tidak memiliki pengalaman pada saat itu. Sama seperti kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang seringkali di luar kendali kita. Dengar ini baik-baik, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya kita bisa menerima kekuatan? Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan katakan kepada Yosua, Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara kalau kita mundur sedikit ke ulangan 31. Pada saat itu Musa ketika dia semasa hidup Musa pada saat itu. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Aku tidak akan memimpin kalian untuk masuk ke Tanah Kanaan. Tetapi Yosualah yang akan memimpin kamu. Kalian semua masuk ke Tanah Kanaan. Musa bilang sama Yosua, Kamulah yang akan memimpin mereka. Dan ulangan 31, Musa bilang sama Yosua, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin ada orang-orang yang mengasihi kita, pemimpin kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi dengar ini baik-baik. Ketika saudara sedang ingin menanggulangi masalahmu, menyeberangi sungai Yordan, sedang mau masuk mengambil janji Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan buat hidup saudara. Tuhan katakan tiga kali di Yosua satu. Di Yosua yang pertama, saudara bisa baca keseluruhan dari pari-perikub ini. Tuhan memberikan kekuatan peringatan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara dengar ini baik-baik. Apapun masalah yang kau alami hari ini, saya percaya hanya kekuatan Tuhan lah yang dapat memberikan kita ketentraman, kemantapan untuk kita bisa menjalani hari ini dan pegang terus janji Tuhan. Sedikit lagi saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban buat hidup saudara dan saya. So, teruslah kuat. Kuatkan hatimu. Dan teruslah teguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. God bless. Terima kasih.